Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Pemirsa TV One dimanapun berada Dalam salah satu hadis nabi Muhammad s.a.w disebutkan dalam kitab sahih muslim yang ditulis oleh imam muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysawuri Diribaitkan dari seorang sahabat nabi bernama Abu Umamah al-Bahili r.a Dia berkata Aku mendengar dengan telingaku sendiri langsung dari mulut Rasulullah s.a.w Nabi bersabda Iqra'ul Qur'an Bacalah Al-Quran Fa'idnahu ya'ti yawmal qiyamah Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat Syafi'an li ashabi Namberikan syafa'an Syafa'an artinya genap Sedangkan kita sendiri nanti datang sendirian Ganjil Biasanya kalau orang datang sendirian ganjil sepi takut cemas ngeri Tapi ketika datang orang lain menemani sendiri di tengah negeri yang belum pernah dihuni Ada rasa cemas ada rasa takut ada rasa bingung Tiba-tiba datang seorang kenalan Oh senangnya Begitulah agaknya nanti kita menghadap Allah s.w.t Kamu akan datang menghadap Allah s.w.t Sendirian Kamu akan laknakum awal marah Sebagaimana kami dulu menciptakan engkau sendirian Datang sendirian ke alam yang fana ini sendirian Kamu pun nanti akan datang menghadap Allah sendirian Tunggal Tidak ada siapapun Lalu kemudian datanglah Syafi' Orang yang menggenapkan kita Selalu diterjemahkan penolong Boleh tidak salah Siapa menolong itu Syafa'an Nabi Muhammad s.w.t Siapa lagi Syafa'an para malaikat Siapa lagi Syafa'an orang-orang soleh Siapa lagi Syafa'an anak yang meninggal ketika belum akil balik Siapa lagi Syafa'an Al-Quran Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Apalagi di bulan suci Ramadhan Ada apa dengan bulan Ramadhan Apakah yang kita sembah di bulan Ramadhan beda dengan yang di bulan lain Tidak ada bedanya Lalu kenapa di bulan Ramadhan kita disuruh memperbanyak bacaan Al-Quran Yang pertama Syahru Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadhan Bulan turunnya Al-Quran Sebab itu di bulan turunnya Al-Quran Tentu kita perbanyak Yang kedua Alaikum bisunnati Ikuti sunnahku kata Nabi Sunnah Nabi Muhammad s.w.t Beliau menghatamkan hafalan bacaan Al-Quran Terus menerus di bulan Ramadhan Oleh sebab itu maka Inilah mengapa kita memperbanyak Apalagi di bulan biasa Di bulan Ramadhan ini dilipat gandakan daripada amalan-amalan yang ada di bulan duasa Oleh sebab itu Ya Quranul Quran Baca Al-Quran Habis subuh Dua lembar Habis zuhur Dua lembar Habis maghrib Dua lembar Habis isya Dua lembar Habis asar Dua lembar Sepuluh lembar Satu jus InsyaAllah Satu jus Adwa muha waingqallah Sebaik-baik amal itu adalah Adwa muha kontinu berkelanjutan Waingqallah Walaupun sedikit Daripada sekali duduk 15 jus Tapi setelah itu tidak pernah buka Quran sama sekali Siapa yang akan menolong kita nanti dihadapan Allah ketika datang sendirian Yaumaya firul marumin ahi Saudara kandung Pergi Sendirian Wa ummihi ibu kandung Pergi Sendirian Wa abihi ayahku kandung Pergi Sendirian Wa sahibatihi istri suami Tidak ada yang bisa menolong Wa bani Anak-anak Yang dulu dikandung 9 bulan 10 hari Disusukan 2 tahun lamanya Meregang nyawa melahirkannya Pun tidak bisa menolong Oleh sebab itu sayangilah diri Dengan membaca Al-Quran Jadi kalau kita lihat Mengapa orang di stasiun bis buka Quran Di atas kereta api buka Quran Ini orang ria Ini orang apa baca Quran di mobil Bukan Dia sedang mencari teman sahabat Kalau dalam perjalanan hidup Yang singkat 63 tahun Dipotong masa akil balik 10 tahun tinggal 53 Dipotong masa kerja Dipotong masa tidur Dipotong Kita ingin ada teman sahabat Yang menemani kita Di alam yang terang benderang ini Apalagi di alam nanti Penuh dengan Bermacam ujian dan cobaan Siapa yang akan menemani kita Ikhra'ul Quran Ketika salafus salih Dulu terus Menghafal Membaca Merenungkan Mengamalkan Mengajarkan Khairukum Siapa orang paling baik Di antara kita Apakah yang paling tinggi jabatannya Apakah yang paling banyak hartanya Apakah yang paling ganteng Rupa bentuk wajahnya Khairukum Orang yang paling baik Di antara kamu Manta'alam Al-Quran Orang yang mengamalkan Isikan dengan Al-Quran Orang yang belajar Al-Quran Orang yang memahami Tajwid Al-Quran Orang yang memahami Tafsir Al-Quran Wa'allamahu Tapi setelah itu Dia tidak hanya Untuk dirinya saja Setelah itu Dia mengajarkannya La yu'min wa ahadukum Kamu tidak beriman Hatta yuhib balik akhi Sampai engkau sayang Kepada saudaramu Sayang kepada dirimu Mayuhib buli nafsih Sama seperti sayang Pada diri sendiri Setelah kita menemukan Ketenangan itu Ketenangan itu Datang dari Allah Letaknya di dalam hati manusia Bagaimana mengundangnya Dengan cara membaca Al-Quran Wa'idha quri Al-Quran Kalau dibacakan Al-Quran Fashtami'ulahu Dengar baik-baik Wa'ansitu Diam Lahallakum Turhamun Mudah-mudahan Turun rahmat Makanya selesai baca Quran Orang berdoa Allahumma rahmla Bil-Quran Ya Allah Rahmatikan ini Turunkan rahmat Kasih sayangmu Dengan berkah bacaan Al-Quran ini Maj'aluhu lana imaman Wa nuran Wa hudan Wa rahmah Jangan sekedar membaca saja Tapi kan jadikan Quran ini Sebagai nur Penerang cahaya Di tengah kegelapan kami Wahudan Jadikan dia sebagai penunjuk jalan Saat kami tak tahu Kemana arah jalan Wa rahmah Jadikan dia sebagai rahmat Turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Dibacakan di rumah Turun rahmat di rumah Dibacakan di ruang ICU Turun rahmat di ruang ICU Dibacakan kepada orang yang sakit Wa nunazilu minal Quran Ima huwa shifa Kami turunkan Al-Quran itu Sebagai shifa Penyembuh Penawar Pengobat Wa rahmat Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Di dunia dia sebagai penenang hati Kalbu jiwa Di akhirat nanti bulan Sebagai teman sahabat Yang tak akan mungkin Meninggalkan sahabat abadi Hari ini kawan-kawan kita banyak Kawan tertawa banyak Kawan senang banyak Kawan berdukah Sedikit Berapa teman kita di FFB Berapa teman kita di grup-grup Siapa yang bisa menolong kita Oleh sebab itu tidak ada Kecuali Al-Quran Bertemanlah dengan Al-Quran di dunia Dia akan menemani Nanti di alam akhirat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan kemana-mana Kita lanjutkan setelah yang satu Sahabat Sahabat da'wah Sahabat yang dimuliakan Allah Sahabat dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Sahabat yang bukan karena Ada hubungan darah Tapi karena dipertemukan Dalam iman dan Islam Pemirsa TV1 Dimanapun berada Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Oleh seorang yang mulia Bernama Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu'an Dialah orang yang diminta Oleh Nabi SAW Iqra Baca Ya Ibn Mas'ud Kata Abdullah Ibn Mas'ud Aqra'u alaika wa alaika unzal Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran Kepadamu padahal Quran itu Turun kepada engkau ya Rasulullah Tapi apa kata Nabi Iqra' Bacalah Dia tidak melawan Nabi Dan Dia pun membacakan Ayat demi ayat dia baca Nabi tenang mendengarkan Lalu kemudian sampailah pada ayat Fa'ka'i fa'idha jikna min kulli ummatin Bishahidin Wajikna bika'ala ha'ulai shahidah Ketika Abdullah Ibn Mas'ud Membacakan air itu apa kata Nabi Hasbuk Cukup Fa'idha a'inahu tazrifaan Nampak menggenang air mata Nabi SAW Apa pelajaran dari ini Bahwa Nabi SAW Yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun Masih mau mendengarkan bacaan orang lain Siapa kita Banyak orang aku sombong Ketika Qawrim baca Quran Dia berbisik Nabi saja mendengarkan bacaan Al-Quran Dan sampai pada titik tertentu Air matanya menggenang Akan jatuh sedikit lagi Fa'idha a'inahu tazrifaan Memangnya ayat apa yang dia baca Fa'ika'i fa'idha jikna min kulli umatin bishahidin Bagaimana nanti ketika setiap umat akan dibawa dengan saksi-saksinya Umat Nabi Nuh Umat Nabi Salih Umat Nabi Isa Umat Nabi Musa Setiap umat akan dibawa dengan saksi-saksi Nabi-Nabi mereka Wajikna bika'ala ha'ulai shahidah Dan engkau ya Muhammad Akan menjadi saksi Bagi setiap Nabi-Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Musalin Membayangkan huru hara-hari besar Semua umat berkumpul Di padang mahfar Dan Nabi SAW memiliki kemuliaan itu Nabi meneteskan air mata Begitulah Nabi Muhammad SAW Allah bin Mas'ud yang melihatkan hadis ini Apa kata beliau? Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fihi hudallil muttaqin Alif Lam Mim Harf Lalu bagaimana? Allah SWT tidak menjadikan Alif Lam Mim Itu satu huruf La akulu Alif Lam Mim Harf Alif Lam Mim Tidak satu huruf Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Alif Lam Mim Wali kulli halfin asru amthaliha Setiap huruf Dibalas sepuluh kebaikan Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Setiap satu huruf Dibalas sepuluh kebaikan Oleh sebab itu Jangan menyangka dirimu Rendah nina Oh saya ini bacaan Quran yang gak lancar Saya ini orang yang tidak fasih Terus baca Quran Al-Mahiru bil Quran Orang yang mahir membaca Al-Quran Bagaimana keadaan dia? Maka dia nanti akan dibangkitkan Bersama para malaikat Dia pandang ke kanan malaikat Dia lihat ke kiri malaikat Dia lihat ke depan malaikat Dia pandang ke belakang malaikat Atas malaikat Bawah malaikat Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran Walladzi yaqra'ul Quran Ada pun orang yang membaca Al-Quran Wa yatata' Terbata-bata Tidak lancar dia baca Bagaimana dengan orang yang tidak lancar Terbata-bata membaca Al-Quran ini? Lahu ajrani Diatakan dua pahala Pahala pertama Pahala dia sudah mau membaca Al-Quran Yang kedua Kerja kerasnya Berat dia menyebut huruf Menyebut huruf Menyebut huruf Menyebut huruf Menyebut huruf Berat dia Tapi dia terus membaca Al-Qadru Al-Jaza' al-Qadril-Amal Balasan sesuai dengan kadar Kesulitan Tingkatan amal Oleh sebab itu maka Terus membaca Al-Quran Tapi perlu dipahami Bahwa Al-Quran ini Dia tidaklah sama seperti huruf Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Inggris Dia ada 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 Al-Quran Berapa banyak orang yang baca Al-Quran Tapi dilaknat oleh Al-Quran Kenapa bisa dilaknat oleh Al-Quran Bacaan tidak benar Akan tetapi Tidak pula kita mengklaim Oh kalau begitu Kayaknya saya takut salah Saya tidak baca Al-Quran Terus baca Apa kata Abdullah Kita renungkan maknanya Kita gali isinya Buat kajian-kajian Al-Quran Alhamdulillah Ada pesantren kilat Di bulan suci Ramadhan Anak-anak kembali tahfiz Ada lagi program namanya Karantina Al-Quran Anak-anak selama satu bulan Dikarantinakan Dengan program Tahfiz Target 30 juz Dan berhasil Sudah ada lebih kurang 5 ribu informasi langsung Dari sahabat dakwah kita Yang memotori Karantina Al-Quran Saya sudah tanya Berapa banyak yang sudah hafal 5 ribu orang Sudah hafal Quran Dengan ikut program Karantina Al-Quran Dulu kita mendengar Ada pesantren kilat Kualitasnya lebih bertambah Tidak hanya sekedar duduk Membaca Tapi sudah memasukkan Al-Quran dalam kepalanya Sahabat dakwah yang dimilihkan Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang berikut ini Pemirsa TV Dimanapun berada Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dengan Al-Quran Kitab yang didalamnya Tidak ada kebatilan Di depan Di belakang Di kanan Di kiri Di atas Di luar Dan di dalamnya Yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz Yang Maha Perkasa Yang Maha Kasih Dan Sayang Sebenarnya sudah lama Azab itu akan turun Karena dia Perkasa Al-Aziz Tapi kenapa tidak jadi turun Karena ditutup dengan nama Al-Rahim Di balik keperkasaan Dan kuasanya Dia juga Maha Kasih Dan Sayang Mengapa Kasih Sayangnya itu ada Karena masih ada Mulut-mulut yang melantunkan Al-Quran Masih ada lidah yang basah Karena bacaan Al-Quran Masih ada hati yang Reduk Karena lembutnya Al-Quran Maka dalam salah satu hadis Yang diruatkan dari Sayyidina Uthman Ibn Affan Radiyallahu'an Kala Rasulullah S.A.W Rasulullah bersabda Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab sahih Al-Bukhari Khairukum Orang yang paling baik Di antara kamu Man ta'allam Al-Quran Orang yang belajar Al-Quran Wa'allamahu Dan mengajarkan Al-Quran Oh saya bukan Qari Saya bukan Ahli Tafsir Bagaimana saya bisa Mengajarkan Al-Quran Kamu mungkin bukan Qari Kamu mungkin bukan Ahli Tafsir Kamu mungkin bukan Hafiz Tapi kamu punya tanah Iya Berapa Dua hektare Satu Wakafkan Untuk apa Pondok Tafsir Al-Quran Siapa yang menyiapkan Alat-alat perang Tombak Baju besi Anak panah Busur Kuda Dia sudah ikut berperang Bagi yang sanggup Mengejar keterbelakangannya Ikut Bagi yang tidak Siapkan alat-alat perang Jihad kita Perang apa Perang dalam Menghancurkan Memperantas Kebodohan Guta huruf Al-Quran Kamu tidak punya tanah Tidak Tapi batu batak ada Batu kerikil ada Semen ada Tegakkan Lokal Kelas Masjid Masjid Surau Langgar Tinggal anak-anak Inilah rezeki yang Tidak akan pernah putus Dengan kematian Meninggal dunia Allahumma hawin alayna Fi sakaratil maut Ringankan kami Pada sakaratil maut Mati Tapi setelah itu Tetap mengalir Kenapa Sore petang Menjelang azan Maghrib berkumandang Nampak Merah Di ufuk barat Matahari akan tenggelam Di saat itu Anak-anak Sudah mulai menyusun Salat maghrib Berjamaah Kita di alam barzah Dimakan cacing tanah Tapi tetap mengalir Bacaan al-Quran Setelah salat maghrib Kehisaan 45 menit Mereka Seperti suara Tawan Yang mengaum Di dalam Masjid Surau Langgar Musallah Mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim Wal-du'an Wal-layli Iza sajar Ma-wad-daka Rabbuka Wa-ma-qala Tanpa melihat Mushab Karena mereka hafal Dari mulut guru-guru mereka Masuk ke dalam kepala mereka Masuk ke dalam tulang susu mereka Masuk ke dalam tangkai jantung mereka Merasuk ke dalam otak mereka Setelah itu Mereka akan menjadi Kepala rumah tangga Akan menjadi imam Tahajud Di tengah malam Bersama isteri terkasih Anak tercinta Maka saat itu Mengalir Pahala bacaan Begitulah indahnya Allah Merhamdulillah Ya Allah Curahkan rahmat Kasih sayang kepada kami Berkat Al-Quran Wa-ja'al-hulana Imaman Jadikan Al-Quran sebagai Pembimbing Imam penuntun kami Wa-nuran Sebagai cahaya penerang Di tengah gelap kami Wahudan Sebagai penunjuk jalan Saat kami tidak tahu Kemana arah kami Warahmah Menjadi penyebab turunnya Warzaq Warzuq Tilawatahu Berikan kami Rezeki Agar kami dapat Membacanya Ana al-layli Wa atrafan nahar Di tengah malam Maupun di penghujung Siang Allahumma ja'alil Quran Rabbi'akulubina Jadikan Quran Sebagai penenang hati kami Wazihaba husnina Wahumumina Wahumumina Pengusir rasa sedih Takut Cemas Bundah gulana Darilah hati kami Karena ketika kami Membacanya Maka turun Rahmatmu Ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dabu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh